Halo selamat siang hari ini kita akan belajar tentang suatu materi yang diambil dari bukunya Akses Bible yang ditulis oleh Michael Alexander. Nah judulnya adalah transformasi data dalam akses. Nah dalam materi ini kita akan belajar beberapa hal yang pertama adalah tentang menemukan dan menghilangkan duplikasi record. Tentu saja semua ini akan kita coba kerjakan atau kita proses dengan menggunakan Microsoft Akses. Nah transformasi data itu dilakukan buat apa sih? Tujuannya adalah untuk membersihkan data ya. Jadi sebelum data itu diproses, diolah, kemudian tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan kita harus meyakinkan bahwa data yang akan kita proses itu sudah bersih ya. Jadi dibersihkan itu maksudnya gimana? Kita ilangkan duplikasi-duplikasi data yang mungkin terkandung di dalam database tersebut. Kemudian kita juga ngecek apakah masih ada field-field yang kosong. Kalau kosong berarti harus kita isi ya. Atau hal-hal yang lain adalah kita akan melakukan manipulasi data dalam hal kita gabungkan antara field 1 sama field 2 misalnya ya. Supaya datanya lebih compact, lebih ringkes. Nah kemudian juga kita bisa ngecek apakah spasinya ada yang berlebihan atau enggak. Apakah ada singkatan atau tidak yang perlu kita ubah? Nah hal-hal tersebut akan kita pelajari pada bab ini ya. Nah di bab ini kita akan mengenal beberapa fungsi, beberapa teknik, beberapa tools di dalam akses yang akan membantu untuk bisa melakukan transformasi data tanpa perlu. Datanya itu kita pindah atau kita edit dalam Excel Excel terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah mari kita mulai. Hal yang pertama adalah saya akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya untuk menemukan dan menghilangkan duplikasi record. Nah kalau kalian bayangkan dalam suatu database itu mengandung data yang banyak sekali ya. Kalau misalnya cuman 10 baris terus 20 baris mungkin kita bisa menganalisa duplikasi record dan menghapus dengan menggunakan cara manual. Tapi bagaimana kalau data yang terkandung dalam suatu database itu berisi ratusan ribu data. Nah kalau misalnya kita melakukan secara manual tentu saja akan butuh banyak waktu dan butuh banyak perhatian ya. Nah kita akan coba melakukan ini dengan cara menggunakan akses dengan menggunakan fungsi dan tools tertentu. Nah ketika kita mau melakukan atau menganalisa duplikasi data yang pertama adalah kita buka dulu aksesnya ya. Kita masuk ke blank database. Nah kemudian saya akan ngasih nama. Kita rename file namenya. Latihan duplikasi. Nah kita create. Nah kemudian akan muncul lembar akses yang baru. Saya akan mengambil datanya dari materi dari database contoh yang nanti akan saya taruh linknya. Kalian bisa import atau kalian bisa ambil dari file tersebut ya. Nah ini filenya judulnya adalah chapter 11. Saya akan open. Nah ini saya udah coba membuka datanya. Kalau misalnya ada warning seperti ini, kalian klik yang enable content. Nah saya akan coba membuka tables-nya ya. Nah ini tables-nya seperti ini. Nah seperti kalian lihat bahwa di data ini. Sebentar saya minimize dulu. Nah di tabel ini kalian bisa lihat bahwa data yang terkandung ada 24.884 ya. Jadi cukup banyak. Dan kita coba akan menganalisa apakah data ini mengandung duplikasi ya. Cara yang pertama adalah kita mau melihat melihat data-data yang terduplikasi itu seberapa banyak ya. Untuk menentukan apakah kita bisa menghapus duplikasi data dengan manual atau harus tools lain ya. Caranya yang pertama adalah kita klik create. Kemudian kita akan menggunakan query wizard. Nih ya. Create query wizard. kemudian kita akan pilih yang find duplicate query wizard. Lalu kita ok. Kemudian kita masukkan table-nya. Table-nya yaitu let list ya. Kita klik next. Kemudian nah disini disini ada pertanyaan field apa yang sekiranya mengandung duplikasi informasi. Kita akan masukkan company number. kemudian kita klik next. Terus selanjutnya adalah kita bisa memasukkan apa lagi nih field-field apa lagi nih yang kira-kira mengandung duplikasi. Saya akan coba masukkan beberapa yaitu dollar potential company name address dan city ya. Saya akan coba tambahin 4 lagi. oke kemudian setelah itu kita klik next. Nah sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Ini namanya tidak akan saya ubah ya biar secara default aja. Terus kita klik finish. Nah disini yang ditampilkan oleh akses adalah khusus data-data atau field-field yang mengandung duplikasi. Kalau kita lihat tadi kan sumbernya itu atau data aslinya itu mengandung 24.000 data. Nah sementara kita sortir mana sih yang ada duplikasinya. Nah ini hasilnya adalah yang di bawah ini yaitu ada 2.170 data yang double-double ya. Kalau kita lihat disini dari field yang pertama yaitu company number ini double ya baris pertama sama baris kedua. Terus baris ketiga sampai baris ke enam itu juga semuanya double. Jadi tampilan yang diberikan oleh akses ini adalah tampilan semua data yang ada duplikasinya. Gitu. Dan duplikasinya ternyata cukup banyak ya sekitar 2.170 record. Nah itu cara pertama. Selanjutnya kita akan mencoba cara yang kedua ya. Nah tadi di cara yang pertama kalau kita menggunakan query wizard saya bilang bahwa memang ini bisa menampilkan data-data yang mengandung duplikasi. Kalau misalnya kita menemukan duplikasinya jumlahnya sedikit kita bisa mengedit atau menghapus secara manual. tetapi ada kalanya kita menemukan duplikasi jumlahnya banyak banget sehingga kita perlu metode yang lain. Nah di metode yang kedua ini saya akan menunjukkan kepada saudara gimana sih caranya kalau kita nggak perlu ditunjukin mana data-data yang dobel-dobel tapi kita pengen datanya itu yang tampil adalah data yang udah bersih kita nggak mau deal dengan duplikasi yang banyak tapi kita cuma pengen lihat mana sih database yang udah bersih dari duplikasi saya akan tunjukkan ke saudara caranya adalah yang pertama kalian lihat di kolom paling sebelah kiri paling kiri disini ada list access object ada table ada queries untuk cara yang kedua ini saya akan membuat tabel yang isinya hanya berisi data-data yang bersih data-data yang tidak mengandung duplikasi caranya yang pertama adalah kita mau meng-copy dulu tabel yang berisi data mentah yaitu yang tabel that list kita klik kanan kemudian saya akan copy lalu di kolom yang kosong ini bagian yang kosong kita klik paste nah nanti akan ada pertanyaan kita mau paste di judulnya itu apa saya mau tulis judulnya adalah late list yang tanpa duplikasi gitu ya jadi saya akan tuliskan late list no duplicates nah ini dan untuk tabel ini saya mau hanya berisi strukturnya aja kalau misalnya nanti kita pilih struktur dan data sama aja dong sama yang late list ya saya mau pilih strukturnya doang nanti biar diisi oleh data-data yang udah bersih gitu ya nah udah di rename nama table-nya ya supaya membedakan nama yang late list terus space-nya itu hanya yang struktur only lalu kita klik oke nah ini udah muncul ya late list no duplicates nah terus saya mau buka tampilannya late list no duplicates itu kayak apa sih isinya nah jadi isinya seperti ini ya hanya strukturnya saja karena tadi kita pilih struktur only jadi kita cuma berisi strukturnya doang judul-judul kolomnya aja sampai sampai terakhir potential group ya oke nah kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan nah berarti sekarang kita PR-nya tinggal mengisi dengan data-data yang udah bersih jadi